Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Pernah makan sisa kucing Ini kisah hidup wanita di Lebak yang kini jadi crazy read Sahabat sejuta kisah Seorang wanita di kabupaten Lebak Provinsi Banten Belum lama ini menjadi viral Dan mendapat sorotan netizen Pasalnya, perempuan berhijab itu Dahulu memiliki perjalanan hidup yang amat berligu Bagaimana tidak Sebelum mendalami usaha herbal dan kecantikan Hingga meraup miliaran rupiah seperti sekarang Perempuan bernama Fatimah Azharah itu Sempat mengalami kesulitan ekonomi yang tak mudah Bahkan dirinya pernah memakan makanan sisa kucing Dan meminum air mentah saat hendak berbuka puasa Tak sampai di situ Ia juga disebut pernah tidur Beralaskan kardus saat perekonomiannya masih sulit Ia juga pernah menderita sakit yang cukup parah Hingga akhirnya keajaiban rezeki mendatangi dirinya Melansi Youtube Kopi Viral TransTV Berikut kisah selengkapnya Kisah sedih tersebut dimulai saat Fatimah menjadi yatim dan tinggal di Panti Asuhan Ketika itu Ia banyak merasakan kegetiran hidup Hingga sempat mencari peruntungan di jalan Sembari mencari pekerjaan Dalam tayangan Kopi Viral tersebut Ia mengatakan Sempat menjadi karyawan dan mencari pekerjaan lain Tetap belum mendapatkan yang sesuai Selain itu Ia juga mengungkapkan Saat masih bersekolah di pondok pesantren Dirinya pernah memakan ikan bekas kucing Ketika menjalani puasa Iya Itu benar Jadi waktu itu saya akan puasa Dan tidak punya sesuatu untuk dimakan Waktu itu posisinya di pesantren Dan setiap berbuka Saya selalu minum air mentah Saat hari ketiga Perut sudah berihnya bukan main Terus saya berdoa Untuk meminta rezeki dari mana saja Pada saat itu Tiba-tiba ada kucing bawa ikan Dan kaget lihat saya Ikannya jatuh dan saya bakar Kenang Fatimah Fatimah mengatakan Jalan suksesnya tidak serta merta datang Dengan mudah kepadanya Ia mengaku sempat juga ditimpa musibah Sakit di bagian rahim Hingga mengalami pendarahan Dikarenakan belum memiliki biaya yang cukup Ia tidak melakukan pemeriksaan mendalam Sehingga tak mengetahui penyakit apa yang diderita Namun justru disitulah Keadaannya perlahan membaik Pada 2010 Saat masih tinggal di kontrakan sederhana Dan bersebelahan dengan warnet Dirinya mendatangi warnet tersebut Untuk mencari tahu seputar obat herbal Dan diketahui beberapa penyakit Ternyata bisa diobati dengan tanaman Yang ada di sekitar tempat tinggal Jadi ketika tahun 2010 Saya sempat sakit rahim Sudah punya tiga anak Pendarahan Dan saya main ke warnet Yang ada di dekat kontrakan saya Untuk mencari tahu tentang herbal Waktu itu keadaannya juga Saya bertanya-tanya Harus bagaimana dengan keadaan seperti ini Hingga menyimpulkan Bahwa penyakit bisa disembuhkan Dengan tanaman yang ada di sekitar kita Waktu itu saya coba buat Virgin Coconut Oil Dan Alhamdulillah langsung laku banyak terangnya Sebelum memasarkan produknya Ia juga menyebut Jika sudah mengkonsumsi terlebih dahulu Untuk kebutuhannya Saat itu penjualannya Kian meroket Hingga Fatimah membuka sistem free order Sebagai langkah menutupi biaya produksi Karena ia memulai usaha Tanpa modal apapun Sekian berjalannya waktu Ia mengembangkan bisnis herbalnya Menjadi kecantikan Dengan menjual beberapa jenis Skincare dan hijab Hingga omsetnya tembus 25 miliar Selama 9 tahun merintis usaha Alhamdulillah usaha terus berkembang Dan hampir tiap tahun selama 9 tahun ini Omsetnya terus naik Signifikan mulai dari jutaan Puluhan juta Ratusan Hingga tahun kelima Sembilan miliar Dan di tahun ke sembilan Bisa mencapai 25 miliar Dan Alhamdulillah juga keberkahannya Sampai ke pesantren dulu Kenang dia Dalam obrolan terakhirnya Ia sempat membeberkan kiat sukses Agar bisa meraih hasil yang maksimal Seperti dirinya Ia bahkan sempat tak yakin Hingga bisa mencapai keadaan Seperti sekarang yang berdarah-darah Namun yang perlu ditekankan Lanjut Fatimah Adalah bagaimana kebaikan itu Sampai ke semua orang Sehingga Allah membalas Seberapa banyak kita berbagi Kepada orang-orang tersebut Oke Jadi gini sih Yang harus ditekankan adalah Yakin ketika fokus pada kebaikan banyak orang Maka Allah akan memberikan kebaikan Sebanyak-banyaknya kepada kita Tandas wanita yang kerap disapa umi itu Jangan lupa Nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!